Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rpm jawa channel yang membahas tentang otomotif dan tutorial perbengkelan teman-teman ini kita lagi proses pergantian karet bodi untuk Vespa 2 tak ini caranya seperti ini ya dipres dipasang kemudian dipres menggunakan as drat ukuran 19 limasnya kuncian 19 ya ini ukurannya sekitar berapa ya 15 mili mungkin untuk dratnya ini panjangnya setengah meter atau 50 cm untuk karet bodinya menggunakan yang tipe bening yang kayak apa ya teflon apa-apa itu ya dan ini sudah saya press setengah ini ujungnya sudah sampai sini pokoknya nanti ini tinggal dikenceng terus murnya sampai mentok sini ya ini caranya seperti itu Hai usahakan saat masuk ini benar-benar sepan jadi nanti saat dipasang tidak melihat ya ini bekasnya kita pakai karet biasa Hai ini melihat atau miring mesinnya jadi miring ya ini sampai luar ke sini Hai ini makanya kita ganti pakai yang model bening ini nanti mudah-mudahan hasilnya juas ya silakan untuk prosesnya seperti ini Hai sebelah sini ditahan pakai dua kunci saya dituduh rapi Hai jangan lupa kasihbli Hai 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 te-h-h doen jong hai 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 highest hai 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 teman-teman saat sudah sampai segini ya sisa segini ini menandakan bahwa ujung yang ada di sini sudah mau atau sudah mendekati karet yang sebelah kiri jadi usahakan itu besinya berada di tengah-tengah ya jangan sampai miring nah ini agak miring sedikit nanti pokoknya usahakan posisinya sudah di tengah-tengah biar nanti ininya enggak jebol lagi itu teman inilah hasil akhirnya setelah terpasang ini senter di tengah usahakan untuk bos bos hanya ini tetap lebih menonjol keluar ya jangan mepet ini diusahakan untuk mini crankcase nya itu jangan sampai menyentuh ke bodi ya di bagian sini juga sudah dikunci tapi ini tinggal nanti kita ini nanti akan saya tempel untuk yang lower Oke cukup sekian dulu untuk video kali ini ya kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses